Pulau Bali merupakan salah satu tujuan wisata favorit di Indonesia yang menyediakan tempat nongkrong sunset yang menyenangkan di Bali. Sambil duduk santai dengan ditemani makanan lezat dan minuman dingin ataupun hangat, kita bisa menikmati matahari terbenam dengan pemandangan indah sebagai pertualangan yang luar biasa. Ayunkan langkahmu ke destinasi yang menarik untuk dikunjungi. Kali ini kita mengunjungi pantai di legian yang biasa disebut legian beach yang selalu ramai pengunjung. Di sepanjang legian beach ini kita bisa melihat banyak restoran dan kafe di tepi pantai dengan berbagai konsep unik-unik dan menarik. Untuk harga makanan dan minuman, baik restoran maupun kafe di area ini hampir sama. Jadi kamu tinggal pilih konsep duduk yang kalian suka. Nah, dari sekian banyak restoran dan kafe tersebut, kami memilih untuk menikmati sunset sambil bersantap di dua restoran, yaitu Gado-gado Restoran & Bar dan Moonlight Kitchen & Bar. Sebenarnya, kedua restoran ini bisa dikatakan terletak di Pantai Seminyak, karena posisi kedua restoran ini adalah perbatasan antara Pantai Legian dan Pantai Seminyak. Gado-gado Restoran atau yang disebut juga Chess Gado-gado Restoran & Bar ini menjadi salah satu pelopor konsep fine dining mewah di Pulau Dewata. Dengan lokasi di pinggir pantai dan interior klasik yang menawan, restoran ini sangat tepat untuk bersantap dengan pasangan. Bukan hanya dengan pasangan, kita juga bisa berkunjung dengan teman ataupun keluarga. Hidangan yang disajikan merupakan hidangan Mediterania adalah menu utama yang ditawarkan di restoran elegan gander-kelas ini. Untuk para pencinta saja, tentu waktu terbaik untuk datang ke Gado-gado Restoran & Bar adalah saat sore hari. Setelah matahari perlahan-lahan terbenam, suasana Gado-gado Restoran & Bar biasanya menjadi makin riuh jelang malam hari. Namun, tempat ini bisa saja menjadi sangat ramai ketika di weekend. Oleh karena itu, pastikan membuat reservasi terlebih dahulu. Setidaknya beberapa hari sebelumnya, agar kita tidak kehabisan tempat duduk. Moonlight Kitchen & Bar berada persis di seberang Cez Gado-gado Restoran & Bar. Kedua restoran ini terletak di ujung belakang jalan campung tanduk seminyak. Moonlight Kitchen & Bar berada di sisi kanan, dan Cez Gado-gado Restoran & Bar di sisi kiri. Moonlight Kitchen & Bar berada di Hotel Anantara Seminyak. Dengan menggunakan lift ini, kita akan menuju Moonlight Kitchen & Bar. Sebelumnya, tempat ini bernama SOS Super Club, yang menawarkan keunggulan berupa fasilitas rooftop, di mana pengunjung tidak hanya dimanjakan pemandangan alam, tetapi juga sebuah pengalaman bersantap lezat di area semi-outdoor dan indoor. Restoran ini tidak hanya melayani para tamunya saja yang sedang menginap di hotel, namun terbuka untuk tamu umum. Pengunjung dapat duduk di sebuah sofa, ditemani oleh panorama matahari terbenam, atau bersantai di rumah kaca dengan atap transparan. Ada banyak spot menarik yang bisa kita jadikan sebagai latar belakang untuk berfoto ala Instajenik. Moonlight Kitchen & Bar dibuka sejak awal tahun 2015, hingga kini tidak pernah sepi pengunjung, terutama saat memasuki waktu matahari terbenam. Banyak wisatawan berdatangan untuk mengabadikan view menakjubkan dengan fairground hamparan laut samudera India. Cobalah aneka hidengan yang menggugah selera dengan cita rasa masakan Asia modern, hingga pilihan minuman klasik, tradisional, dan modern, seperti wine atau cocktail. Demikian sekilas mengenai gadu-gadu restoran & bar dan Moonlight Kitchen & Bar Bali. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video destinasi lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.